Kasus pembunuhan atas nama Abdul Rahman dan Raka Edison kini terungkap. Hal tersebut disampaikan oleh Nurdin selaku kuasa hukum keluarga korban. Diketahui kasus pembunuhan ini terjadi pada 14 Januari 2021 lalu. Dalam agenda sidang pemeriksaan terdakwa, terungkap para terdakwa mengakui memiliki peran dan menggunakan alat masing-masing untuk membunuh Abdul Rahman dan Raka Edison. Kuasa hukum keluarga korban berharap kepada jaksa penuntut umum agar adil dalam penanganan kasus tersebut. Ya yang artinya kami sebagai penasehat hukum daripada para korban ini mengharapkan kepada dan menghimbau kepada jaksa penuntut umum untuk betul-betul profesional dalam melakukan penanganan perkara ini. Jadi jangan sampai ada rasa keadilan yang tercederai terhadap para korban ini karena seperti kita ketahui korban ini bukan cuma satu orang, ada dua orang. Pihak keluarga berharap agar tersangka diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah karena udah kami lampirkan absensi kan, tapi kenyataannya pasal 338 aja yang diangkat. Nah disitu kami keluarga udah merasa kecewa. Nah dan kami perkesan pada Pak Jaksa, Pak Hakim supaya pasal 338 sesuai dengan jalannya lah. Yang sesuai pasal yang dilanggar, kami keluarga tidak menuntut. Seberat-beratnya tidak, tapi kami yang kami tuntut sesuai pasal yang mereka lakukan, itu aja. Diketahui korban merupakan tulang punggung keluarga. Pihak keluarga ikhlas melepas kepergian korban, namun hukum harus tetap berjalan adil. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tejo Waluyo dan Iswan, Metro TV Lampung.